Pemirsa kita akan kembali ikuti rapat evaluasi Pilkada Serentak 2017 antara penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu dengan Komisi 2 DPR langsung dari ruang rapat Komisi 2 DPR RI. Setelah itu baru sesi berikutnya. Silahkan Bawaslu. Terima kasih Bapak pimpinan. Pertama, hormat dan apresiasi kami juga kepada yang terhormat Pak Arambe. Selama ini Bawaslu sangat banyak mendapatkan masukan-masukan dari Pak Arambe dan Bapak Ibu anggota Komisi 2. Memang terlalu indah ini Pak kalau harus kita berpisah terus terang secara batin dan secara fisik. Artinya ya inilah sunnatullah barangkali. Sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi apresiasi kepada Bawaslu kami sangat berterima kasih. dimana justru karena kedekatan itu justru sebagian orang dinilai kami tidak mandiri. Sebagian orang Pak saya tidak bermaksud menyangkut. Karena kita dianggap terlalu tanda petik komunikasi politik yang sangat elegan dengan Komisi 2 itu dianggap sebagai tanda bahwa Anda tidak independen. Terima kasih Pak Arambe banyak kekurangan kami. Saya, Pak Nasrullah, Pak Nelson, Ibu Endang dan Pak Sekjen tentu siap menerima masukan-masukan dan untuk kedepannya juga calon-calon pengganti kami kami sudah siapkan catatan untuk diperbaiki dan dikawal. Yang kedua, yang terhormat Pak Komarudin. Saya kira memang saya sependapat yang terhormat Pak Komarudin kita walaupun menurut skedul SK kami, kami berakhir 12 April tapi kami tidak melepas masalah Papua ini, Pak. Jadi kami mengawal betul, memang sejumlah masalah kembali terjadi di Papua dan ya kami sama dengan pandangan Pak Komarudin, kami tidak mengandalkan MK. Ada sejumlah rekomendasi kami yang kami layangkan pasca pengut hitung itu kepada teman-teman KPU RI supaya benar jangan sampai ini menjadi konsumsi MK. Kalau kita bisa selesaikan sebagai penanggung jawab akhir, kenapa tidak gitu? Misalnya kasus Tolikara. Ya ini mohon maaf kepada teman-teman KPU, ini bukan ajang untuk buka-bukaan atau apa. Itu ada rekomendasi PANWAS pada tanggal 17 Februari ya dalam rentang yang memungkinkan untuk dilakukan PSU itu oleh teman-teman KPU Tolikara itu tidak dilakukan. Sebagaimana sampaikan Pak, yang tolong Pak Komarudin tadi. Atas fakta itu teman-teman KPU Tolikara dan Bawasupapua melaporkan kepada kami. Akhirnya kita minta Pak Nelson turun langsung, apakah rekomendasi PANWAS ini benar adanya? Jangan sampai hanya laporan sepihak. Nah hasil investigasi Pak Nelson yang turun bersama tim hukum Bawaslu menemukan fakta-fakta itu. Lalu kami kuatkanlah dalam sebuah surat kepada teman-teman KPU supaya hendaknya meminta kepada KPU Tolikara untuk menjalankan rekomendasi PANWAS. Tapi persore ini saya mendapat informasi dari sahabat saya Pak Arief, sikap KPU itu menyerahkan ke MK. Jadi menganggap bahwa biarlah masalah ini MK yang akan memerintahkan PSU. Jadi tugas kami selesai Pak. Kami sudah sampaikan kepada KPU RI ada problem, ada rekomendasi PANWAS yang tidak jalan, tapi informasi lisan, saya juga belum baca suratnya Pak. Perhari ini saya belum baca suratnya, tapi informasi dari sahabat saya bahwa semalam sudah diputuskan bahwa KPU RI tidak akan menjalankan surat Bawaslu dan menyerahkan kepada MK. Yang kedua Kabupaten Jayapura. Ini Alhamdulillah karena belum ditetapkan, kami cukup ruang untuk berdiskusi dengan teman-teman KPU. Sore tadi juga kami mesti menerima laporan dari pasangan calon dan sudah ada surat Bawaslu RI terhadap 18 atau beberapa distrik yang fakta kita memang itu terjadi pelanggaran dan kita sudah rekomendasi PSU. Nah kita juga belum tahu bagaimana sikap KPU RI, tapi informasi yang kami terima ada juga kendala dari segi dukungan anggaran dari Pemda. Pemda mengatakan tidak ada lagi anggaran untuk melakukan PSU. Tapi kami juga belum dapat sikap resmi teman-teman KPU. Ini juga kami sudah surati KPU bahwa perlu ada PSU sebelum masuk ke MK. Sehingga menurut kami, saya sependapat, karena ini belum ditetapkan Kabupaten Jayapura, kami bermohon kepada KPU RI supaya meminta jajaran untuk menjalankan rekomendasi PANUAS sebelum sampai ke MK. Karena belum diputuskan ini, belum ada rekapitulasi. Kemudian Puncak Jaya dan Intan Jaya, ini kami sepakat dengan KPU, memang kita perlu menyurati MK, karena selain belum diputuskan juga... Ya, pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita dalam special report pada sore hari ini. Namun jangan kemana-mana, program INews Petang akan hadir saat lagi dengan informasi lainnya, termasuk evaluasi pilkada di DPR dan juga rapat pleno Dewan Pertimbangan MUI di program INews Petang. Saya Laura Elvina bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Terima kasih.